bahwa pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Palestina memerlukan konsensus di antara negara-negara tetangga. Tampak perahu dengan gagah menercang ombak selat Malaka dengan maksud bentuk solidaritas Malayu terhadap kemerdekaan Palestina. Bahwa mereka hendak menuju calur Gaza. Wow, tetap solid membela kemerdekaan Palestina. Indonesia harus contoh seperti ini tuh kan. Indonesia harus contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Camujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Alright guys, selamat datang di Camujib TV. Kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya daripada berita yang ada di Indonesia kepada Malaysia guys ya. Oke, disini dari tribun. Yang pertama yaitu Malaysia siap kirim pasukan besar-besaran ke Palestina. Tinggal tunggu komando PBB. Tanpa berlama-lama langsung saja guys kita simak berita kali ini. Di tengah situasi Israel yang semakin memanas, Malaysia mengaku siap mengirimkan pasukan secara besar-besaran. Namun pengiriman pasukan itu akan menunggu keputusan dari PBB. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hassan pada Kamis 26 Oktober 2023. Muhammad menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak akan mengambil keputusan mendadak soal hal ini. Pemerintah Malaysia juga akan mempertimbangkan segala keputusan yang diambil oleh PBB, khususnya soal Angkatan Tentara Malaysia. Masalahnya, sebagai bagian dari gerakan non-blok di bawah PBB, Malaysia telah menjadi bagian dari pasukan sementara PBB di Lebanon Univail. Malaysia memiliki lebih dari 800 personil militer di Lebanon dan beberapa perwira yang bertugas di Somalia serta di sejumlah negara Afrika lainnya. Dalam pedatonya pada upacara penganugerahan pingat jasa Malaysia, Muhammad mengunggapkan bahwa personil rotasi yang terlibat di tim Malbat 85010 sebagai bagian dari misil Univail telah dimulai sejak 2 Oktober 2023. Ia pun mengaku akan menginformasikan kepada kabinet untuk melanjutkan rotasi tersebut. Sebelumnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga mengatakan pada Senin 16 Oktober 2023 bahwa pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Palestina memerlukan konsensus di antara negara-negara tetangga. Tanpa konteks tersebut, ia mengklaim bahwa pesawat yang membawa pasukan dari Malaysia tidak akan dikerahkan. Di tengah situasi Israel yang semakin memanas, Malaysia mengaku siap mengirimkan pasukan secara besar-besaran. Namun pengiriman pasukan itu akan menunggu keputusan dari PBB. Hal itu diunggapkan langsung oleh Menteri Pertahanan Malaysia, Datu Sri Muhammad Hasan, pada Kamis 26 Oktober 2023. Muhammad menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak akan mengambil keputusan mendadak soal hal ini. Pemerintah Malaysia juga akan mempertimbangkan segala keputusan yang diambil oleh PBB, khususnya soal Angkatan Tentara Malaysia. Pasalnya, sebagai bagian dari gerakan non-blok di bawah PBB, Malaysia telah menjadi bagian dari pasukan sementara PBB di Lebanon Univill. Malaysia memiliki lebih dari 800 personil militer di Lebanon dan beberapa perwira yang bertugas di Somalia serta di sejumlah negara Afrika lainnya. Dalam pedatonya pada upacara penganugerahan penyajasa Malaysia, Muhammad mengunggapkan bahwa personil rotasi yang terlibat di tim Malbat 85010 sebagai bagian dari misil Univill telah dimulai sejak 2 Oktober 2023. Ia pun mengaku akan menginformasikan kepada kabinet untuk melanjutkan rotasi tersebut. Sebelumnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga mengatakan pada Senin 16 Oktober 2023 bahwa pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Palestina memerlukan konsensus di antara negara-negara tetangga. Tanpa konteks tersebut, ia mengklaim bahwa pesawat yang membawa pasukan dari Malaysia tidak akan dikerahkan. Kita bisa tengok juga ya guys ya. Bagaimana komentar-komentar daripada netizen disini. Kami dari Indonesia mengakui bahwa Malaysia memang pemberani untuk berjihad di jalan Allah. Semoga Allah selalu melindungi. Ini komentar daripada orang Indonesia sendiri ya guys ya. Mengakui ya bahwa tentara Malaysia ataupun orang Malaysia ya itu memang pemberani ya untuk berjihad di jalan Allah SWT. Malaysia memang mantap. Solidaritasnya tinggi. Semoga tentara Malaysia berhasil. Semoga lekas terwujud demi saudara Palestina. Luar biasa keberanian dan kesiapan Malaysia yang patut diapresiasi. Mantap. Luar biasa Malaysia. Luar biasa buat para pemimpin Malaysia dan panglima perang. Terutama buat tentaranya yang sudah siap membantu Palestina. Kita tunggu pemerintah Indonesia dan panglima perang Indonesia. Dan kesiapan TNI untuk membantu Palestina. Padahal Imam Besar Masjidil Aksos sudah memanggilnya. Oke guys ya. Komen-komennya banyak disini. Bukan kaleng-kaleng Malaysia tergerak militernya ya. Dan disini setidaknya contoh baik buat yang lainnya. Iya sih guys ya. Mungkin bisa juga. Karena semangatnya daripada Malaysia ini sendiri ya kan. Pemimpinnya dan juga istilahnya panglimanya. Sehingga juga masyarakat-masyarakatnya. Ini akan membangun semangat daripada pejuang-pejuang muslim lainnya. Di negara-negara lainnya. Untuk bersatu gitu kan. Lalu membantu saudara kita di Palestina. Apakah benar nanti akan seperti ini? Wallahualam. Kita akan tengok lagi satu video disini guys. Let's go. Wow. Ini bukti ya guys. Sebukti daripada masyarakatnya juga. Ya mendukung daripada Palestina ya guys ya. Wow. Menelain Malaysia. Ibarakan bendera Palestina. Jelajah israt melangkah. Wow. Viral sejumlah perkumpulan nelayan dari negeri ciran Malaysia. Melakukan aksi jelajah. Sambil mengimbarkan bendera Palestina. Wah. Terbaik. Ada pun unggahan viral itu diposting oleh akun Instagram adhugh.petarung08 pada 1-21 Oktober 2023. Wow. Keren banget. Tampak perahu dengan gagah menerjang ombak selat Malaka dengan maksud bentuk solidaritas Malayu terhadap kemerdekaan Palestina. Ya. Dinarasikan dalam postingan tersebut bahwa mereka hendak menuju calur Gaza. Wow. Namun apakah benar? Tentu saja tidak. Hal itu merupakan narasi bentuk semangat para nelayan untuk mengusir para penjajah Israel di tanah Palestina. Masya Allah. Sejauh ini banyak keluarga dari manca negara melakukan aksi bela Palestina atas penindasan yang dilakukan Israel terhadap warga di calur Gaza. Wow. Masyarakat di Malaysia juga ikut andil dalam memprotes atas sikap Israel yang meningkatkan eskalasi secara sewenang-wenang. Ya, betul. Perlu diketahui bahwa 4.137 orang telah kukur saat ini dalam serangan Israel di Gaza. Hal itu diungkapkan jurubicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Qudra, dalam konversi pers pada Jumat 20 Oktober 2023. Dari jumlah itu, menurut dia, 1.661 korban gugur merupakan anak-anak. Oh, keren ya. Keren, keren banget sih dia flik. Konvo-nya itu keren, mbak. Konvo apa sih? Kawainya keren, mbak. Konvo ya, konvo ya. Gila, 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 gila. Dan kita tengok komentarnya lagi, guys. Menarik, karena yang menonton ini juga banyak dari Indonesia, guys. Nyawa kami, darah kami jadi taruhan. Tetap semangat, berpantang maut sebelum ajal. Allahu maha besar. Oke, ini dari Malaysia, guys, ya. Keren, nelayan Malaysia sudah membela Palestina. Allahu akbar. Mari saudara-saudaraku, kita sama-sama membela saudara muslim di Palestina. Hidup dan matiku hanya untukmu, ya Allah. Dan agamaku untuk saudara-saudara muslimku. Masya Allah, Palestina. Tahniah, nelayan Malaysia tetap solid membela kemerdekaan Palestina. Nah, Indonesia harus contoh seperti ini, tuh, kan. Ada aja orang yang kayak gini, gitu, guys. Komen, gitu. Indonesia harus contoh, gitu. Ya, subhanallah. Mari kita doakan agar Palestina merdeka. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Merdekalah, Palestina saudaraku. Malaysia dan Indonesia itu sama-sama pendukung Palestina. Hamas pun di acara parade. Membawa bendera Indonesia dan Malaysia. Wow. Di dunia ini, ya, guys. Jika kamu berbohong kepada saya, saya akan berbohong kepada orang lain. Kemudian, orang lain akan berbohong kepada orang lain. Akhirnya, orang lain akan berbohong kepada anak-anak dan cucu-cumu. Ada orang kata kalau ada hantu, ada kubu. Apa yang menyakutkan tentang hantu? Apa yang menakutkan tentang orang mati? Apa? Ini juga agak jelas. Oke, ya, itulah, guys, ya. Tadi kita bisa melihat berita-berita yang ada di Indonesia berkenaan dengan Malaysia. Yaitu Malaysia siap kirim, ya. Siap kirim tentaranya ke Palestina secara besar-besaran. Dan juga viral perahu nelayan Malaysia yang istilahnya membuat konvoy bisa dikatakan kayak berjemaah bareng-bareng itu, guys. Dengan semangat, kita akan ke Gaza. Masya Allah. Terbaik. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.